Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Elisabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Judul renungan kita kali ini adalah cemburu yang menghanguskan, yang dilandaskan pada kitab Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapak, engkau tidak pernah berhenti untuk selalu mengajarkan kepada kami banyak hal. Agar hidup kami makin hari, makin seturut dengan apa yang engkau kehendaki. Karena itu sebelum kami mendengarkan firmanmu, tolonglah kami roh kudus, supaya kami diberikan kemampuan untuk mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Kami percaya engkau mendengarkan doa kami, sebab kami memanjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Amsal 14 ayatnya yang ke-30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sahabat senior, dada ibu diarti terasa tersengat waktu mendengar ibu narti berceloteh bahwa tas mahal miliknya adalah hadiah dari anaknya yang baru pulang dari luar negeri. Ibu-ibu lain yang mendengar ceritanya segera mengerumuninya. Ibu diarti merespons dengan suara yang cukup keras. Sombong banget, jangan-jangan itu bukan produk asli. Salah seorang ibu menjawabnya. Wah, kok gitu bu? Kita kan seharusnya ikut senang bu. Ibu diarti hampir selalu bersikap seperti itu ketika mendengar kisah indah orang lain. Dia merasa hidupnya tidak lebih baik. Dia khawatir dijauhi oleh teman-temannya sehingga menjadi kesepian. Sobat Lansia yang dikasih Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga seringkali dihinggapi rasa iri terhadap keberhasilan orang lain atau keluarga kita? Mengapa kita marah dan keberatan ketika ada orang lain bahagia? Ayat bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa orang yang bahagia dan hidup sehat adalah orang yang tidak merasa iri pada yang dimiliki orang lain. Jika orang lain punya anak-anak yang lebih perhatian, sukses, atau rumahnya besar dan kondisi kesehatannya lebih baik, apa salahnya? Mengapa hati kita menjadi panas? Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita. Itu yang lebih penting. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami membiarkan hati kami dikuasai dan diliputi oleh iri hati. Karena itu kami mohon ampun, seraya dengan itu. Kami menyerukan agar Engkau membantu kami untuk memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang bahagia ketika kami melihat orang lain berhasil, sukses, dan bahagia. Karena disanalah sejatinya hidup yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami memulai dengan hari kami ini. Dengan memerhatikan agar hidup kami dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih.